Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga berkenakan kami dari sikl HANJIMI Saya Anton Sambodo, komitmen kualitas saya mengingatkan kualitas saat bibing Dan ini adalah tim kami Saya Aino Rofik, komitmen kualitas saya adalah cekpat awal, tengah, akhir, saat proses Saya Arbi, komitmen kualitas saya adalah melakukan cekpat sesuai dengan sekadar kerja Saya Siprisno, komitmen kualitas saya cekpat 100% saat terjadi kondisi abnormal Saya Siprisno, komitmen kualitas saya adalah pastikan insert attachment saat memilih email Slogan Ominko Dengan membangun SDM dan kualitas terbaik, tidak lain di NJ Yes, yes, yes Tema QCC kami kali ini adalah Meningkatkan produktivitas LEN241 Dengan menghilangkan anti-land stop di POM Part-front suspension ato main B426-4 PT. Namiko Indonesia komponen bergerak di bidang otomotif mesin dan komponen Yang terdiri dari 5 plan Dengan main customer Kolota dan Rehatsu Dengan Presiden Direktur Mr. Yoshino Fokus kisisi kami ada di stamping ke-2 Dengan produk Adiya Elah Pada part B426-4 Siprisno Legime dibentuk pada tanggal 16 Maret 2016 Oleh kisisi stamping sebagai fasilitator Bapak, Mbak Niko Barus Jumlah anggota kami sebanyak 7 orang Tema kali ini adalah tema yang ke-14 Dengan pertemuan sebanyak 21 kali Dengan persentase kehadiran sebesar 96% Kami berada di bawah naungan Komite Gaiden Stamping Divisi Dengan fokus area QCC nilai 241 Sekilik yang member kami rata-rata sebelum QCC 1,7 poin Target kami 3,1 poin Kami mulai aktivitas di bulan Mei sampai bulan Agustus 2019 Berdasarkan data QPI 2018 Berdasarkan data QPI 2018 Berdasarkan data QCDMT Di stamping Divisi pada B426-2 Maret sampai dengan Mei 2019 Bahwa data produktivitas masih belum bisa mencapai target Oleh karena itu, di-challenge repulsor ting Dari data QPI tersebut, kondisi GSPH menjadi tantangan berat untuk divisi stamping Untuk itu, kami mengambil tema Produk TV-3 Maret Berdasarkan data GSPH stand 2, kami temukan di LAN 241 dengan 4B42-4 GSPH tertinggi yaitu 225 Dari data problem LAN stop 4B426-4 Problem kualiti penyumbang terbesar sebanyak 67% Problem kualiti LAN stop B426-4 Jenis depom NG menyumbang waktu terbanyak sebesar 67% Selain berdampak B241, problem ini juga berdampak di visi AC welding Berikut adalah area titik NG last road bank di AC welding Dari data whole part based on titik welding setelah average 3 bulan sebesar 55,2% Dengan problem terbanyak last road bank Part B426-4 adalah tempat penghubung komponen suspensi dengan bodi mobil Artinya, part ini adalah komponen penghubung antara bodi kendaraan dengan suspensi roda bagian depan Part ini berfungsi menjaga kestabilan kendali kendaraan saat melaju di jalan Jika part ini bermasalah, maka yang terjadi FATAL AXIDEN Beginilah historis secara fungsi part B426-4 apabila terjadi dipom Dipom adalah kondisi di mana part mengalami perubahan betuk hingga mempengaruhi kondisi dimensi Melakukan cek part dipom saat proses menjauhkan land stop dan gas PH menjadi turun Jadi, tema yang kami sepakati adalah Menghilangkannya di dipom B426-4 Dengan dasar pemilihan tema Sesuai visi perusahaan Sesuai dengan GPI di visi Sesuai pareto dan sesuai dengan Kesempatan anggota Berdasarkan analisa kondisi yang ada, pro-proses part tersebut mulai dari proses stamping dan berakhir pada proses iniquoting Fokus analisa kami berada di pro-lis proses stamping di lane 241 Untuk pro-proses B4264, dari stek 1 sampai dengan stek 3, berkapan potensi timbulnya 4 dipom Kami juga letakkan part tersebut berdasarkan poin pengecekan Dari ketiga problem stek di atas berefek pada cek poin 1 Dari hasil cek lapangan, ternyata ada beberapa problem yang kami temukan Temuan yang pertama dari faktor mesin Pada saat ambil part, standarnya part center Aktuanya part tidak center Di stek 1 dimulai dari 12 sampai dengan 14 Mei 2019 Pada saat ambil part, standarnya part, standarnya part 2,5 sampai 3,5 mm Aktual 3,2 mm di stek ketiga pada 12 sampai 14 Mei 2019 BSC Anton Jusman NG Temuan yang ketiga dari faktor menton Stopper magagin, standar tidak ada saja setting sub-setting stopper Aktual ada saja sub-setting stopper Di stek 1 pada Mei Durban Tondas BSC Anton dengan jat NG Jadi target kami adalah menaikkan GSPH part B4264 sebesar 33% Dengan menanggulangi problem defom sebesar 67% Dengan dasar penetapan target Spesifik, menghilangkan waktu NG defom B4264 sebesar 20 menit Mesapeable Menaikkan GSPHB part B4264 sebesar 33% Mesapeable Bisa tercapai berdasarkan pengalaman di sisi keisi yang internal Resinable dan time-based Target yang kami tetapkan masuk akal dan selesai pada bulan Agustus Dengan potensi keuntungan Delta S tercapai Cost loss sebesar 33% Dan set cost sebesar 19 juta per tahun Zero delay dari Perry Perlumbungan semangat berinovasi Produk IPT up 33% Sudah tetap memperhatikan lingkungan Selanjutnya dari hasil analisa Kami menemukan dua akar masalah yang paling dominan dari faktor mesin Dan satu akar masalah yang paling dominan dari faktor metode Akar masalah yang pertama dari faktor mesin Penahan part pada pinjir tidak maksimal Sehingga pada saat loading terjadi pergeseran pada part Ini adalah prioritas kami yang pertama Akar masalah yang kedua dari faktor metode Setting stopper manual Sehingga part tidak susun ke center Ini yang akan menjadi prioritas kami yang kedua Akar masalah yang ketiga dari faktor mesin Penetransi bedding tidak sempurna Sehingga part after place ada springback Jadi menjadi prioritas kami yang ketiga Semua masalah dan akar penyebab sudah kami temukan Selanjutnya yang kita buat adalah rencana penanggulangan Rencana penanggulangan prioritas pertama Jadi faktor mesin Penahan part pada pinjir tidak maksimal Sasarannya adalah pada saat loading tidak terjadi pergeseran Yang akan kami lakukan adalah modifikasi pinjir dengan penambahan pakung Dengan estimasi biaya 350 ribu rupiah Prioritas kedua setting stopper tidak presisi Sasarannya adalah part center Yang akan kami lakukan adalah modifikasi margasin Dengan estimasi biaya 110 ribu rupiah Prioritas kami yang ketiga dari faktor mesin Radies bending terlalu landai Sasaran area bending pentrasin menjadi maksimal Yang akan kami lakukan adalah Memodifikasi dais dengan estimasi biaya 210 ribu rupiah Rencana penanggulangan sudah kita buat Secara speedy pun juga sudah kita tetapkan Selanjutnya yang kami lakukan adalah penanggulangan Penanggulangan yang pertama dari faktor mesin Penangan part hanya menggunakan 4 vakung Sehingga pada saat loading terjadi pergeseran Yang berakibat part naik di atas stopper Yang kami lakukan adalah Modifikasi pinjir dengan penambahan Dari 4 vakung menjadi 5 vakung Tujuannya adalah pada saat loading Tidak terjadi pergeseran Sehingga part presisi dan pada saat letakkan di des Dan penanggulangan yang kedua dari faktor metode Setting stopper berbeda-beda setiap operator Sehingga tumpukan part tidak center Yang kami lakukan adalah membuat master part Dengan pin pengunci Sehingga tumpukan part center Penanggulangan yang ketiga dari faktor mesin Radius bending terlalu bandet Terlalu landai Sehingga part ada spring deck saat diproses Ini menyebabkan dimensi menjadi tidak stabil Yang kami lakukan adalah Menikumori dan negasi day Sebesar 0,2 mm Dengan hasil dimensi menjadi stabil Secara keseluruhan cara penanggulangan sudah kami lakukan Dengan si revelasi masih ada 2 penanggulangan yang belum bisa mencapai target Selanjutnya yang kami lakukan adalah analisa dan penanggulangan lebih lanjut Ketemuan yang pertama dari faktor mesin Pada saat ambil part Reket tidak kuat menahan tekanan Sehingga terjadi alarm fall atau misklem Yang kami lakukan selanjutnya adalah Penambahan record pada faktum dan penambahan stopper pada sisi pinjer Sehingga pada saat loading tidak terjadi pergeseran Dan tidak terjadi alarm Temuan menurut-menurut kedua Semakin tinggi susunan part gap antara stopper dengan susunan part semakin besar Hal ini disebabkan karena stopper tidak mampu menahan lubang susunan part Yang kami lakukan selanjutnya adalah Mengganti kontribusi stopper dari model tingkat Jadi bentuk block dengan penambahan bracket Sehingga stopper lebih kuat dan susunan part lebih stabil dari berbagai sisi Dari hasil ekonasi PDCA terlihat sudah mencapai target Dengan adjustment OK Untuk monitoring KSPHB 4264 setelah dilakukan kaigen Hargaikan sebesar 5% Selagi PDCA naik kembali menjadi 30% Dan secara total naik sebesar 35% atau 405 pcs per jam Untuk monitoring NG welding sebelum dilakukan kaizen Presetase 55,2% Setelah dilakukan kaizen turun menjadi 44% Dan setelah dilakukan PDCA turun kembali menjadi 1,2% Dan ini artinya berhasil Kontribusi terhadap SQCD-RPE Faktor kecelakaan kerja alibat kelelahan berkurang Reduce effect ratio sebesar 51% Dan setelah sebesar 18 juta per tahun dengan BK 5,4 bulan Potensi nilai dari peri semakin berkurang Produk diketi up lane 241 sebesar 20% Setelah tetap memperhatikan lingkungan Adapun untuk skill rata-rata anggota kami Setelah QCC ini naik sebesar 45% Dari 1,7 poin mencapai angka 2,5 poin Untuk menjaga hasil QCC Kami menetapkan standar Operator awal proses Di lane 241 Cek susunan pas di mana gate Secara visual Untuk subgroup leader Setiap proses di lane 241 Cek gate dia lebih dari 1mm Menggunakan pillar gate Untuk group leader Di setiap akhir proses di lane 241 Memastikan operator dan SDL melakukan pengecekan Dengan menggunakan metode FOCS Untuk format 1 minggu 1 kali di lane 241 Memastikan group leader melakukan pengecekan Dengan cara pengecekan check sheet dan side Dan untuk format maintenance desk 2 minggu 1 kali di lane 241 Preventive magazine dengan kalibrasi stopper Untuk tindak lanjut berikutnya Berdasarkan data produksi lane 241 Bahwa PAN B407-7 Menempati GSP terendam Dengan 327 visi per jam Aktivitas ini secara schedule Secara schedule akan kita mulai Pada bulan Oktober 192 E 2020 Demikian QCC kami kali ini Sekian dan terima kasih Hari ini kami semua datang Turut serta kontes QCC Yang diadakan di MC Mengasihkan Mengasihkan Dan menambah pengalaman Memanjutkan perusahaan Yang selalu kami banggakan Setting up dan kualitasnya Bersama Dan menambah pengalaman Beli keri juga produknya Juga produknya Siapa kita? Haji Men Siapa kita? WDN Amigo YGFN